Sejak Ramadhan ini, kan bisa diberikan. Menurut Ahmad Muhari, saat ini gejolak harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan toko retail modern tersebut perlahan sudah mulai terkendali. Jika sebelumnya harga bawang putih mencapai Rp70.000 per kilogramnya, kini sudah turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Ahmad Muhari menambahkan, dari pantauan yang dilakukan KPPU terakhir hingga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditi pangan terjaga dengan baik dan stabil. Bahkan tiga komoditi penting seperti gula pasir, minyak goreng, dan daging beku juga stoknya mencukupi selama bulan Ramadhan. Jika dilihat sekarang dan hasil pantauan, tidak ada gejolak harga seperti sebelumnya, kecuali bawang putih karena diimpor dari luar negeri. Dibandingkan tahun lalu, harga komoditi pangan di tanah air, khususnya selama Ramadhan, cenderung terkendali atau bahkan tidak ada gejolak. Hal itu karena ketahanan stok pangan terjaga dengan baik dan fakta integritas yang telah dilakukan bersama distributor berjalan optimal. Selain itu pihaknya juga melakukan pengawasan rutin ke setiap distributor dan pedagang agar tidak ada praktik penimbunan atau menahan harga secara tidak wajar. Tiga komoditi pokok yang dijual di retail modern masih sesuai harga eceran tertinggi. Seperti harga minyak goreng Rp11.000 per liter, gula pasir Rp12.500 per kilogram, dan daging beku dijual Rp80.000 per kilogramnya. Kita melihat sudah ada beberapa penurunan harga dari beberapa produk, terutama yang sekarang ini bawang putih yang kemarin melabung tinggi sampai hampir Rp100.000. Sekarang sudah kita ke pasar sudah antara Rp30.000 sampai Rp25.000 per kilo. Sehingga sangat turunan pasti sehingga masyarakat bisa menikmati harga bawang seperti normal setiap hal. Dan untuk beberapa barang lain seperti untuk tiga komoditas yang diberikan harga jantar tinggi oleh pemerintah, di setiap toko retail modern menyediakan stok sangat cukup. Terakhir saya kemarin sore ke beberapa toko modern, stok melimpah untuk minyak goreng, gula, serta ada beberapa daging beku yang disediakan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.